Intro Halo salam sejahtera semua, selamat datang ke channel ini untuk kupasan berita hiburan Hari ini saya ingin kongsikan kepada anda berita yang tergempak yang dipetik daripada satu sumber MyMetro Seperti biasa sebelum saya teruskan perkongsian berita pada kali ini Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini Tekan butang lonceng notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita info-info semasa dalam negara ini Tak sampai seminit post dah kenapa dam Kelibat pengarah Samsul Yusuf dan istrinya Ira Khazar di media sosial masih dinantikan peminat dan juga netizen Perkara itu mula disuarakan selepas Samsul dan pelakon Putri Sarah Liana sahabat cerai pada 13 Jun lalu Bagaimanapun sumber harian MyMetro berkata antara sebab ketiadaan gambar Samsul dan Ira karena diserang netizen Selepas berita putri Sarah tarik sama terhadap Ira dan keluarganya disiarkan Keesukannya dia ada membuat naik gambar bersama Samsul Tapi dalam seminit saja selepas itu dipadam semula Dengan kata hantaran itu mendapat kecaman netizen itu sebab dia padam tapi ada peminat sempat buat tangkap layar katanya Menin jauh ke instagram Samsul juga masih tidak ada gambar mereka bersama Sebaliknya Samsul Yusuf selesa memparekan aktiviti seni dan momen bersama kedua anaknya Yaitu Saekul Islam dan juga Sumaya Terdahulu Samsul sudah berkawin dengan Ira Khazar atau nama sebenarnya Fagira Fatini pada 6 Januari lalu di selatan Thailand dengan berwalikkan bapak Ira yaitu pelakon pikiran Khazar Saudara dan saudari semua untuk Samsul dan juga putri Sarah ini mereka telah berkawin pada bulan Mac tahun 2014 Dan mereka dikurniakan dua cahaya mata Jadi itu saja berita hari ini Terima kasih nantikan berita selanjutnya Dan sekarang ini anda bersama dengan berita selanjutnya ini Video awak like tak banyak pun cuma ramai follower minat nak tahu tentang aktiviti Samsul tulisnya Lupa nak bagi view kita lagi tinggi kalau video pasal putri Sarah Tidak berdiam diri ira tampil menyelar komen individu berkenaan dengan memberi pesanan pedas untuk tidak mengambil konten Oke lah kalau macam tu jangan ambil konten orang buat model oke Jangan nampak sangat batak tuh jangan upload dah nampak sangat batak tuh bidasnya Mujunga ke ruang komen ramai menganggap Ira Khazar koyak apabila individu berkenaan Menyebut nama putri Sarah namun jawab dia tidak terkesan Bagaimanapun berdasarkan pemerhatian ekstra Ia telah pun mendam segala komen-komen tersebut Ira Khazar di Thailand yang mana disaksikan oleh mentuanya pelakon pikiran Khazar Saishi Dan selepas daripada pengumuman ataupun satu pendedahan itu Akhirnya putri Sarah mengambil jalan terbaik untuk meminta diceraikan membuat permohonan penceraian di mahkamah Dan selepas daripada permohonan itu kemelut rumah tangga semakin tegang apabila saling membuka ayib Dan akhirnya mereka menemui jalan nokta selepas Samsul Selepas Samsul bersetuju untuk melepaskan putri Sarah dengan jerekannya telak satu Karena sebelum ini dikatakan putri Sarah mengubah terma-terma perjanjian Sepertimana yang telah dijanjikan semasa perjumpaan di restoran saya Sambil berbuka puasa Jadi saudara dan saudari itu sahaja berita hari ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Dan kepada subscribe channel ini Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya Dan anda yang baru saja menonton video ini juga Jangan lupa support channel ini Sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya dalam channel ini Halo salam sejitra semua Selamat datang Bertemu kembali dalam channel ini untuk pesan berita higuran Sebelum saya teruskan perkongsian berita ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Tekan butang lonceng Supaya anda tidak akan ketinggalan berita selanjutnya Selepas selesai kes saman Irakazar update foto terbaru di instagram miliknya Semalam makamah wilayah persekutuan Kuala Lumpur Mengusahakan kes saman pelakon putri Sarah Liana Megat Kemarudin terhadap bekas madunya Irakazar Dan dua ahli keluarganya diselesaikan secara baik di luar makamah Hari ini Irak dilihat mengemaskini Ekaun instagram IG dengan muat naik satu foto selfie ketika berada dalam kereta Pada kamis pagi Penurusi hantaran itu Irak yang berumur 27 tahun ini Memakai baju berwarna hijau Muda bersama selendang krim Bagaimanapun Irak atau nama sebenarnya Fagir Afatini Kaziruddin tidak meletakkan seberang caption sebelitnya Memilih lagu Liquid Nyanyian Share Hasil permahat Pemerhatian obulan Kali terakhir anak kepada aktor Kazir Saiz ini Bersama rakan baik di instagram story Dan Berkongsi gambar di akaun media sosial adalah pada 1 Ogos 2022 Sebelum ini Irak pernah repost Momen ketika keluar makan Susi bersama rakan baik di instagram story Imbas kembali pada 14 Jun lalu Kemelut rumah tangga Pengarah sensasi Samsul Yusuf dan Putri Sarah akhirnya menemui titik nokta Apabila disahkan bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur dengan talak 1 Pada Jun tahun lalu Putri Sarah memfailkan satu tindakan di Mahkamah Session Kuala Lumpur Dan dua aduan di pejabat agama terhadap Irakazar Yang didakwanya kekasih Samsul ketika itu Dimana itu adalah kekasih galap ya Maka kemudian mengeluarkan satu perintah injaksi interpati Bagi kedua-dua belah pihak Yang antara lainnya menyatakan Irak atau sesiapa Yang mempunyai kaitan dengan Irak Untuk tidak menjejaskan ketenteraan dan kedamaian Putri Sarah Serta keluarganya dan keluarga mentuanya Termasuklah suaminya Samsul Saudara dan saudari semua Untuk rekod Samsul dan Putri Sarah berkoin pada 8 Mas 2014 Dan dikurniakan sepasang cahaya mata Yaitu Saikul Islam dan juga Sumayak Dan untuk rekod juga Irakazar dan juga Samsul sah berkawin pada tahun ini Bulan Januari Selepas Samsul membuat satu video Secara live di Instagram miliknya Apabila dia mengakui sudah berkawin dengan Irakazar di Thailand Yang mana disaksikan oleh mentuanya pelakon veteran Akhirnya putri Sarah mengambil jalan terbaik untuk meminta diceraikan Membuat permohonan penceraian di mahkamah Dan selepas daripada permohonan itu Kemulut rumah tangga semakin tegang apabila saling membuka ayib Dan akhirnya mereka menemui jalan nokta Selepas Samsul Selepas Samsul bersetuju untuk melepaskan putri Sarah dengan jerekannya telak satu Karena sebelum ini Dikatakan putri Sarah mengubah terma-terma perjanjian Sepertimana yang telah dijanjikan Semasa perjumpaan di restoran Sambil berbuka puasa Jadi saudara dan saudari Itu sahaja berita hari ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Dan kepada subscribe channel ini Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya Dan anda yang baru saja menonton video ini juga Jangan lupa support channel ini Sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya dalam channel ini Halo salam sejahtera semua Selamat datang Bertemu kembali dalam channel ini Untuk pesan berita hiburan Sebelum saya teruskan perkongsian berita ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Tekan butang lonceng Supaya anda tidak akan ketinggalan berita selanjutnya Selepas selesai kesesaman Irakazar update foto terbaru di Instagram miliknya Semalam makamah wilayah persekutuan Kuala Lumpur Mengusahakan kesesaman pelakon Putri Sarah Liana Mengat Kemarudin Terhadap bekas semadunya Irakazar Dan dua ahli keluarganya Diselesaikan secara baik di luar makamah Hari ini Irak dilihat mengemaskini Ekaun Instagram IG dengan memuat naik satu foto selfie Ketika berada dalam kereta pada Kamis pagi Menurut siantaran itu Irak yang berumur 27 tahun ini Memakai baju berwarna hijau Mudah bersama selendang krim Bagaimanapun Irak atau nama sebenarnya Fagira Fatini Kaziruddin tidak meletakkan seberang caption sebeletnya Memilih lagu Liquid Nyanyian Share Hasil permahat Pemerhatian obulan Kali terakhir anak kepada actor Kazir Saiz ini Bersama rakan baik di Instagram Story Dan Berkongsi gambar di akaun media sosial adalah pada 1 Ogos 2022 Sebelum ini Irak pernah repost Momen ketika keluar makan Susi bersama rakan baik di Instagram Story Imbas kembali pada 14 Jun lalu Kemelut rumah tangga pengarah sensasi Samsul Yusuf dan Putri Sarah akhirnya menemui titik nokta Apabila disahkan bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur dengan talak 1 Pada Jun tahun lalu Putri Sarah memfailkan satu tindakan di Mahkamah Session Kuala Lumpur Dan dua aduan di Pejabat Agama terhadap Irakazar Yang didakwanya kekasih Samsul ketika itu Dimana itu adalah kekasih galap ya Maka kemudian mengeluarkan satu perintah injaksi intepati Bagi kedua-dua belah pihak Yang antara lainnya menyatakan Ira atau sesiapa Yang mempunyai kaitan dengan Ira Untuk tidak menjejaskan ketenteraan dan kedamaian Putri Sarah Serta keluarganya dan keluarganya mentuanya Termasuklah suaminya Samsul Saudara dan saudari semua Untuk rekod Samsul dan Putri Sarah berkawin pada 8 Mas 2014 Dan dikurniakan sepasang cahaya mata Yaitu Saikul Islam dan juga Sumayam Dan untuk rekod juga Irakazar dan juga Samsul sah berkawin pada tahun ini Bulan Januari ya Selepas Samsul membuat satu video Secara live di Instagram miliknya Apabila dia mengakui sudah berkawin dengan Irakazar di Thailand Yang mana disaksikan oleh mentuanya pelakon veteran Khazar Saishi Dan selepas daripada pengumuman ataupun satu pendedahan itu Akhirnya Putri Sarah mengambil jalan terbaik untuk Meminta diceraikan membuat permohonan penceraian di mahkamah Dan selepas daripada permohonan itu Kemulut rumah tangga semakin tegang Apabila saling membuka ayat Dan akhirnya mereka menemui jalan nokta Selepas Samsul Selepas Samsul bersetuju untuk melepaskan Putri Sarah dengan cerekanya Telak 1 Karena sebelum ini dikatakan Putri Sarah mengubah terma-terma perjanjian Seperti mana yang telah dijanjikan Semasa perjumpaan di Restoran Saishi sambil berbuka puasa Jadi saudara dan saudari itu saja berita hari ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Dan kepada subscriber channel ini Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya Dan anda yang baru saja menonton video ini juga Jangan lupa support channel ini Sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi dalam promosian berita selanjutnya dalam channel ini Sub indo by broth3rmax